Ketam itu menilai Timdas Indonesia U16 mengirimkan surat perang pada Timdas Vietnam U16. Di hadapan media terkenal Inggris Elkan Bagot, belak-belakang sanjung Indonesia. Pemain Timdas Indonesia Elkan Bagot membuat pernyataan yang mengejutkan. Di mana weks, sebelum belas tahun itu menyebut sepak bola di Indonesia dan Inggris tidak jauh beda, bahkan cenderung sama. Elkan Bagot melihat itu dari sisi antusias yang masyarakat rasakan. Ia menyatakan hal itu dengan membandingkan saat dirinya bermain di Timdas Indonesia maupun ketika merumput di klubnya di Inggris. Sebagaimana diketahui Elkan Bagot berasal menjadi perhatian bergemar sepak bola Indonesia. Ia berhasil menunjukkan penampilan api ketika menjaga pertahanan Timdas Indonesia. Memulai debut pada 11 Oktober 2020 bersama dengan Timdas Indonesia U16, Elkan Bagot sudah tampil sebanyak dua pertandingan. Meski tidak berhasil menyumbangkan satu gol di dua laga bersama dengan Karudanu Santara, tetapi Elkan Bagot mendapatkan kepercayaan tampil membela Timdas Sedil. Elkan Bagot pun menjalani debut bersama dengan Timdas Indonesia Senior pada 16 November 2021 lalu. Dan ia berhasil mencatat dua gol dari sepuluh penampilan. Kini, Elkan Bagot sedang dipinjamkan Image Town untuk bermain di Killingham L.C. Di setelah-setelah persiapan menyebut laga perdana bersama Killingham L.C., Elkan Bagot memberikan pandangan soal sepak bola Indonesia. Ia menyebut sepak bola di negaranya sama besarnya dengan Inggris. Saya akan mengatakan bahwa sepak bola di sana Indonesia sama besarnya dengan di Inggris. Sebagian besar anak-anak yang Anda lihat di Indonesia pernah bermain atau aktif bermain sepak bola. Kata Elkan Bagot dilansir dari LiveScore. Elkan Bagot sendiri mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bersembangat memberikan dukungan kepadanya di media sosial pribadinya. Ia menjelaskan jumlah pengikut di media sosialnya mengalami peningkatan ketika tampil di BLAFF 2020. Anda hanya perlu melihat pesan dan tanggapan yang saya dapatkan di media sosial untuk melihat betapa bersembangatnya para pendukung. Cara pertumbuhan pengikut sosial saya gila. Lompatan utamanya adalah ketika kami bermain di turnamen di Singapura Desember lalu. Ucapnya Tim DAS Indonesia U16 kirim surat perang untuk Tim DAS Vietnam U16. Media Vietnam Soha.vm menyoroti persiapan Tim DAS Indonesia U16 jelang berkulirnya Biala AFF U16 2022 yang akan berlangsung di Yogyakarta. Yakni pada 31 Juli hingga 12 Agustus mendatang. Media Vietnam itu menilai Tim DAS Indonesia U16 mengirimkan surat perang pada Tim DAS Vietnam U16. Itu diketahui dari artikel yang dirilis oleh Soha.vn. Media Vietnam itu memberikan artikel tersebut judul pelatih Indonesia mengungkapkan taktik baru. Mengirimkan surat perang kepada Tim DAS Vietnam di turnamen Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui, turnamen kelompok umur ini agak menjadi panggung unjuk gigi bagi para pemain karuda Asia. Tim DAS Indonesia U16 pun tinggal mempersiapkan diri di bawah pimpinan sang pelatih Bimba Sakti. Legendas sepak bola Indonesia itu pun bekerja keras untuk membawa Tim DAS Indonesia U16 melangkah sejauh mungkin di Biala AFF U16 2022. Apalagi Tim DAS Indonesia U16 adalah tuan rupa dari turnamen kelompok umur ini. Masyarakat Tanah Air tentu berharap Tim DAS Indonesia U16 bisa mengakhiri turnamen kelompok umur ini dengan hasil terbaik. Prestasi Tim DAS Indonesia U16 bisa mengobati kekecewaan masyarakat Tanah Air atas gugurnya Tim DAS Indonesia U19, yakni dari ajang Biala AFF U19 2022 yang terjadi secara tragis. Oleh sebab itulah wajar jika media Vietnam cukup menyoroti perkembangan Tim DAS Indonesia U16. Secara tidak langsung, media Vietnam pun mengakui bahwa lawan terkuat The Golden Star muda adalah Tim DAS Indonesia U16. Meski begitu, Tim DAS Indonesia U16 tidak boleh merepehkan Filipina dan juga Singapura. Perjuangan Tim DAS Indonesia U16 sendiri akan sia-sia jika menang atas Vietnam tetapi kalah dari dua tim lainnya. Bimba Sakti bingung pilih pemain Tim DAS U16 Indonesia untuk Biala AFF U16 2022. Pelatih Tim DAS U16 Indonesia Bimba Sakti bingung menentukan line-up pemain di laga perdana Biala AFF U16 2022 kalah melawan Filipina, yakni pada Minggu 31 Juli 2022 di Stadion Bakuaharjo. Kebingungan Bimba Sakti bukan karena materi pemain Tim DAS U16 Indonesia binip. Namun sebaliknya, di mata pelatih berusia 46 tahun itu, semua pemain Tim DAS U16 Indonesia memiliki kemampuan yang merata. Pada ajaran kali ini, Bimba Sakti telah memilih 28 pemain dari 30 pemain yang mengikuti pemusatan latihan atau TC di Yogyakarta. Di mana selama itu pula, pelatih asal balik papan tersebut memperlakukan sistem promosi degradasi kepada pemain Tim DAS U16 Indonesia. Bimba Sakti melanjutkan progres latihan anak asuhnya cukup mengembirakan. Di mana dari tiga laga uji coba selama TC terlihat perkembangan yang cukup signifikan dari penggawa Tim DAS U16 Indonesia. Terima kasih telah menonton!